Jelang debat Perdana Pilkada Jawa Tengah Pemirsa Kedua Paslon siapkan strategi masing-masing. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa belusukan ke pabrik rambut palsu di Banjarnegara Jawa Tengah. Sementara lawannya calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi berencana mengajak Jokowi menjadi tim sesnya. Jelang debat Perdana Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa kunjungi pabrik rambut palsu. Dalam kesempatan tersebut Andika juga menyempatkan diri untuk berkeliling dan menyaksikan langsung proses pembuatan rambut palsu berkualitas ekspor. Andika menegaskan akan rencananya untuk membantu para pekerja, karyawan dan buruh di Jawa Tengah melalui beragam program kesejahteraan. Jadi apabila saya diberikan amanah sebagai pembuatan, saya akan mendorong perusahaan-perusahaan seperti ini untuk bahkan ekspansi. Sebab yang kita perlukan adalah bagaimana kita memperbesar ekspor kita daripada import yang saat ini, saat ini, hari ini, import kita masih lebih besar. Sementara jalannya, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi berencana mengajak Jokowi untuk menjadi tim sesnya. Ketika dikonfirmasi, Ahmad Lutfi tidak menampik kedekatannya dengan Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo. Ketika dikonfirmasi, Ahmad Lutfi berencana mengajak Jokowi Dodo. Ketika dikonfirmasi, Ahmad Lutfi berencana mengajak Jokowi Dodo. Melalui akun medisosialnya, Ahmad Lutfi bagikan momen saat dirinya bersama dengan Taj Yassin berdiskusi bersama Jokowi. Tak lupa, Ahmad Lutfi ucapkan terima kasih atas wujangan yang diberikan kepada paslon nomor urut 2 ini. Tim Liputan Ainews melaporkan.